Intro Di tengah-tengah serangkaian kegiatan perayaan ulang tahun Kepulauan Riau, sebanyak hampir 100 orang atlet binaraga se-Kepulauan Riau mengikuti kontes yang diselenggarakan dan bekerja sama dengan salah satu distributor suplemen asal Malaysia. Selain memilih para juara, kontes binaraga ini juga akan memilih satu orang peserta untuk menjadi ikon Mr. Mesotropin 2018. Kontes ini menggelar dua cabang yaitu bagi pemula yang diikuti sekitar 50 atlet dan middle yang diikuti sekitar 40 atlet. Selain memilih para juara, peserta yang terpilih juga akan menjadi duta mesotropin dalam setiap kontes binaraga. Menurut penyelenggara acara Joni Masrul, kontes binaraga mesotropin ini adalah yang pertama kalinya dilakukan dan direncanakan akan berlanjut setiap tahunnya di Kota Batam. Selain itu untuk memajukan prestasi atlet di Kepulauan Riau juga bertujuan untuk mempersatukan serta merangkul semua pecinta olahraga binaraga dari semua tempat-tempat fitness yang ada di wilayah Kepulauan Riau. Untuk pesertanya untuk kelas pemula itu ada sekitar 40 orang dan untuk middlenya ada 50 orang. Dan di antara itulah yang akan kita ambil sebagai misternya di Kota Batam itu Mr. Mesotropin. Yang saya yang terpilih sebagai misternya mesotropinnya akan ada pembinaan dari kita. Dan kita akan bantu dia untuk sapermen. Seandainya dia akan tertanding keluar, kita akan support dia. Nah, itulah fit-fitnya daripada yang terpilih oleh kawan-kawan kita ini yang semuanya berpengalaman di bidang fitness. Nah, dan dia salah satu tim dari kami ini. Dan seandainya kami membuat satu tahun depan, timnya juga akan tetap ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV. Salam Triberata. Dan saya minta kepada Bapak Bumi dan Bapak Bumi.